In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Salah satu faktor yang dengannya seseorang akan memiliki kekuatan untuk menahan dirinya dari kemaksiatan adalah menghilangkan khawatir atau bisikan-bisikan yang melintas di jiwa Bisikan-bisikan yang mengajak kepada keburukan Ini harus dihilangkan sejak awal pertama kali dia muncul di hati Dibisikan oleh syaitan dan hawa nafsu Kenapa? Karena jika dibiarkan Bisikan-bisikan tersebut atau lintasan-lintasan jiwa tersebut yang mengajak kepada keburukan, jika dibiarkan maka dia akan membesar Dia akan berkembang, dia akan tumbuh menjadi angan-angan Angan-angan untuk melakukan keburukan Kemudian jika dibiarkan, dia akan berkembang lagi dan tumbuh lagi menjadi kegelisahan di hati Hatinya akan merasa gelisah, ingin segera mewujudkan hal tersebut Dan jika terus dibiarkan, kegelisahan tersebut akan menjadi kehendak untuk berbuat Yang pada akhirnya akan menjadi tekat untuk berbuat Dan ketika dia sudah bertekat, disitulah dia akan benar-benar berbuat dan melakukan kemaksiatan tersebut Jelaskan oleh Al-Hafiz Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ana dalam kitab Ya'uddatus Sabirin Kata beliau, maka cara terbaik untuk menghadapi hal yang demikian ini Adalah dengan memutus mata rantai bisikan tersebut Atau lintasan-lintasan di jiwa yang mengajak kepada keburukan tersebut Diputus mata rantainya sejak awal kemunculannya Itu lebih mudah bagi seseorang Daripada dia harus memutus manakala dia sudah berkembang Dan bahkan berubah menjadi azam, tekat untuk berbuat kemaksiatan Ini lebih berat untuk diputus Terlebih jika setelah dia bertekat, dia benar-benar melakukan kemaksiatan itu Dan kita tahu kemaksiatan akan mengurangi cahaya iman Menjadikan iman itu semakin melemah Artinya syaitan dan hawa nafsu Akan semakin memiliki kuasa atas jiwa dan hati seseorang Itu justru akan lebih berat lagi nantinya Itu sebabnya para ulama mengatakan Satu kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan yang lain Jika ini terus berlanjut Maka seseorang benar-benar akan tenggelam ke dalam kemaksiatan Akan lebih mudah bagi dia adalah Dengan memutus mata rantai Niat yang buruk tersebut diputus sejak awal kemunculannya Ini yang hendak diungkapkan oleh Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala Melalui ungkapannya tadi Betapa indahnya permisalan yang diberikan oleh al-imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala Terkait seorang hamba dan dosa yang dia lakukan Ibarat seseorang yang dia mendapati jalanan yang becek dan berlumpur Jika di langkah pertama dia sudah berani meletakkan kakinya di tanah yang berlumpur tersebut Maka pada langkah berikutnya akan lebih mudah bagi dia untuk melangkah ke tempat yang kotor Berbeda halnya jika sejak langkah pertama dia berusaha untuk menjaga diri dari tanah becek tersebut Maka pada langkah berikutnya akan lebih mudah bagi dia dan bahkan dia akan tambah Bersemangat untuk menghindarkan kakinya dari tempat yang berlumpur Karena kakinya sejak awal masih bersih Beliau Rahimahullah Ta'ala mengatakan Demikianlah seorang hamba Dia senantiasa berupaya untuk menghindar dari dosa Namun sekali dia melangkah melakukan dosa tersebut Maka dosa berikutnya itu akan lebih mudah untuk dia lakukan Maka dia akan tenggelam Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk itu lebih mudah bagi kita untuk mencegah diri Dari dosa itu sejak pertama kali dia muncul sebagai lintasan dalam hati kita